Pengiriman paket sabu-sabu digagalkan petugas lapas pemuda kelas 2 Amadiun. Petugas mengamankan sebanyak 10 paket sabu-sabu seberat 666 gram. Paket sabu-sabu tersebut bakal digirimkan ke salah satu narapidana berinisial G. Inilah video pengelidahan mobil R3. Nomor polisi W1897AB yang digunakan MF dan AP mengirimkan paket sabu-sabu ke lapas pemuda kelas 2 Amadiun. Hal itu berawal dari kecurigaan petugas melihat gelagat kedua orang tersebut. Hasilnya dari pengelidahan tersebut ditemukan 10 paket sabu-sabu seberat 666,08 gram, ganja 60 gram, inek 100 butir, double L 20 butir, timbangan elektrik, plastik, klip, lakban, warna coklat, dan gunting. Kasus tersebut kini tengah ditangani pihak Satnarkoba Polres Madun Kota. Dari hasil klarifikasi dan pemeriksaan diperoleh fakta barang tersebut sedianya akan dikirimkan untuk salah seorang narapidana kasus narkotika berinisial G. Kelapas pemuda kelas 2 Amadiun Ardian Nova Kristiawan saat dihubungi via telepon mengaku jika kejadian tersebut terjadi pada Senin 13 Juni lalu. Kasus ini tengah didalami bersama tim penyidik Satnar Koba Polres Madun Kota. Kedua pelaku berikut barang bukti telah diamankan guna kepentingan lebih lanjut. Griswanto, JTV, Madun.